Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini Gue akan membuat editing video lagi Membuat sebuah foto yang miring menghadap ke kanan Dan akan diputar untuk menghadap ke kiri Oke Nah ini dia fotonya guys Jadi kita langsung buka saja Sebenarnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum salat 5 waktu Silahkan salat dulu Yang sudah oke mari kita lanjut Oke kita open ya Nah disini saya mau memutar kepalanya menghadap sana Jadi kepalanya ini akan menghadap sesuai dengan arah badan Oke guys kita mulai saja Pertama saya tekan dulu yang ini Seleksi dulu kepalanya Seleksi dulu kepalanya Oke setelah diseleksi seperti ini Oke tekan ctrl c atau duplikat ya Jadi kepalanya sudah terseleksi seperti ini Oke kemudian Oke kemudian kita putar kepalanya dengan menekan ctrl t Kemudian klik kanan Kemudian pilih flip horizontal Oke sekarang kepalanya sudah menghadap sesuai arah badan Sekarang kita geser-geser saja seperti ini Kita sesuaikan Seperti ini Oke 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 Lantar Lantar lagi sedikit Iya Oke Ke geser-geser segit oke jadi sudah oke ya menghadap ya tinggal kita rapikan saya enter sekarang untuk bagian kepalanya ini kita hilangkan untuk tidak mengganggu background sebelumnya kita duplikat dulu dengan menekan ctrl j pada background nah kemudian kita pilih yang ini pilih clone stem tool atau tekan ctrl s atau tekan s oke kemudian kita tekan alt disini kemudian kita perkuat kita naikkan 80% oke kita klik tekan alt disini kemudian kita sapu-sapu seperti ini sapu-sapu aja guys dan sini kita sapu kita sapu-sapu lagi disini sapu-sapu-sapu-sapu jadi ini fungsinya supaya kita fotonya ini kepalanya ini terpisah ya dengan badan nah setelah itu kita pilih seleksi lagi kita seleksi bagian ini oke setelah terseleksi klik kanan kita pilih peel kita pilih peel 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 oke apalah sebutannya kemudian content award oke kapasitas 100% normal oke klik oke tunggu prosesnya oke guys dia menyesuaikan dengan background ya nah dia juga kita peel lagi supaya rapi oke ini juga peel lagi oke tetap ya ctrl D ya untuk menghilangkan seleksinya sekarang kita munculkan kepalanya nah seperti ini oke oke guys ini sudah ada gambarannya udah mantap ya oke ini sudah agak mantap nih kepalanya nih kita geser lagi sedikit oke disini ini ini mantap ya oke nah disini kita bikin masking add layer masking nah kemudian kita pilih brush oke warna hitam ya kita kecilkan nah kita hapus-hapus nih bagian sini oke ya hapus-hapus oke kecilkan opacity-nya bagian sini hapus-hapus 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 kita hapus-hapus kita hapus-hapus kita hapus-hapus nah udah hampir kelihatan ya oke ini bagian kepala ini bagian kepala ini ya agak kurang bagusnya oke kita turunkan sedikit ini nah ini kayak begini bagusnya oke kita hapus lagi bagian ini kita pilih brush dinaikin oke bagian ini juga kita hapus-hapus ini topinya di si di belakang ya di belakang kita opacity-nya kasih kecil dulu supaya bajunya perlihatan seperti ini sudah kelihatan nampak ya oke tinggal ini aja kita hapus ya sekarang kita tekan bagian layar saat ini magic tool ini yang benar dan kita hapus kontrol dan tungguin langkah reksinya oke sudah nampak ya menampak kan oke tinggal kita rapikin aja ini ada sedikit untuk itu kita pertama saya mau gabung dulu fotonya sip kemudian duplikat oke kemudian kontrol E bagian ini saya mau silangkan klik kanan klik kanan oke 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 ya kurang lebih seperti ini ya guys semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh